Jalan Beton Penghubung Kabupaten Wajo dan Sidrap, tepatnya di Desa Kampali, Kecamatan 2 Pitwe Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, runtuh hingga sekitar 2 meter lebih. Warga setempat Asmilaya mengatakan runtuhnya jalan terjadi pada Jumat 25 Maret 2022 Siang. Saat itu tidak ada hujan maupun banjir, jalan runtuh akibat amblasnya tanah. Sebelumnya di lokasi tersebut jalan terlihat mulai retak, namun setelah selat Jumat jalan yang terbuat dari beton tersebut runtuh. Akibat runtuhnya jalan tersebut, jalan beton terpotong hingga 30 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter. Warga terpaksa menjadikan pekarangan warga menjadi jalan darurat. Sementara untuk kendaraan roda 4 harus melalui akses jalan lain yang lebih jauh. Akses jalan tersebut merupakan penghubung Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Wajo, tepatnya di Belawa. Sebelumnya akibat kejadian amblasnya tanah tersebut, 3 rumah yang berada di lokasi yang berbatasan langsung dengan Sungai Tandrutedong dibongkar. Warga membongkar 3 rumah tersebut karena terdampak. Belum diketahui penyebab amblasnya tanah di desa Kampale tersebut, warga memperkirakan karena lokasi kejadian berbatasan dengan Sungai Tandrutedong. Itu ada hujan Bu atau? Tidak ada. Cuma lonsor saja. Lonsor-lonsor begitu? Iya. Cuma yang situ, desa itu. Retak saja. Di sini jalanan. Tidak cuma retak sedikit saja. Di sini itu rumah ada orang. Rekas rumah. Terus? Pindah rumahnya orang di situ. Terus? Tidak ada yang bunyi, cuma lonsor saja. Langsung begitu. Iya. Kapan kejadian parah ini? Kemarin. Kemarin malam atau? Kemarin siang, habis sholat. Jumat. Ini jalanan ke mana ini Bu? Ke Bilawa juga bisa. Ke Buatan Wajo ya? Iya. Jadi kalau begini masyarakat lewat mana? Lewat sini, di bawah. Kalau mobil lewatan, saya tanggul. Harapanku mau diperbaiki kecepatan ini. Ingin melaporkan keadaan yang terjadi di desa Kampal ini. Diperkirakan tanah yang lonsor kemarin itu sekitar jam 3 sore itu sekitar kurang lebih 20 meter yang lonsor. Namun kedalamannya sekitar kurang lebih 3 meter. Itu yang terjadi kemarin sekitar kurang lebih jam 3 sore. Namun sebelumnya, sebelum sholat Jumat kemarin, Ternyata itu hanya pembekakan saja. Artinya itu belum seperti yang terjadi sekarang ini. Baru sekitar setengah meter kemarin itu, Sebelum sholat Jumat. Nanti setelah sekitar jam 3 baru lonsor turun ke bawah. Untuk hari ini, Tadi menur laporan dari masyarakat, Sekitar jam 2 malam dan subuh, Terjadi lonsor kembali. Yang itu diperkirakan sekitar kurang lebih 3 meter ke dalamannya. Panjangnya untuk yang lonsor ini sekitar kurang lebih 20 meter. Kemudian kendalamannya sekitar 3 meter lebih. Itu jalanan, Pak? Iya, jalanan yang lonsor yang di belakang. Untuk sementara, Akses yang untuk kendaraan, Hanya bisa dilului motor, Itu pun atas partisipasi daripada masyarakat kami, Yang saya rela memberikan tanah yang depan rumahnya itu, Untuk dilului kendaraan seperti motor. Tapi untuk sementara, Untuk mobil, Tidak bisa lagi dimasuk keluar untuk yang masuk ke dalam, Sampai perbatasan desa sampah. Ya, kalau perkiraan warga di sana itu kurang lebih sekitar, Lebih seratus kakak lagi yang tidak ada di dalam itu. Kemarin itu sebelum terjadi lonsor seperti ini, Memang sudah dipindahkan rumah 3 rumah. Dan sementara tadi, Menurut informasi, Ini mungkin 1-2 hari ini akan dipilahkan lagi yang rumah yang satunya lagi. Untuk mengantisipasi, Jangan sampai terjadi lonsor sesulang. Kami pemerintah desa hanya mengembar harap dari pemerintah kabupaten, Khususnya pemerintah provinsi, Utamanya dari Balai Sungai Jeneberang, Untuk bisa turun langsung ke lapangan, Untuk melihat situasi yang ada seperti saat ini. Terima kasih banyak, Bahwa ini jalan penghubung desa Kampale, Ini termasuk dosen 2 Kampale, Itu berawal dari adanya retakan, Yang dialami oleh penduduk yang ada di sekitar Bantaran Sungai ini. Kami dari pihak kepolisian bersama dengan pemerintah tempat, Untuk melakukan pemindahan terhadap penduduk tersebut, Untuk mengamangkan diri. Sehingga rumah-rumah mereka yang memang ada di atas tanah itu, Kita pindahkan, Kita bongkar untuk mengamangkan diri. Kemudian selanjutnya, Hari Jumat kemarin ini, Hari Jumat kemarin ini sekitar jam 15.00 kita, Atau sekitar jam 3, Itu terjadi retakan tanah yang mengakibatkan kelihatan dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Itu sangat membuat arus kendaraan, Arus jalanan untuk menuju ke kampung di dosen 2 Kampale ini terputus, Sehingga kami dari pihak kepolisian sektor Bopitwe, Melakukan pengalian arus yang kita lakukan di sekitar jalanan masuk desa. Namun kami dari pihak kepolisian sudah melakukan suatu pengertian kepada penduduk, Supaya tetap hati-hati dalam hal ini, Dan untuk arus lalu lintas kami telah melakukan pengalian untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Dari Desa Kampale, Kecamatan 2 Ptwe, Kabupaten Sidrak, Erwin Parolai mengabarkan.